Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, kiranya damai dan sukacita oleh roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa, Bapak kami dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena pertolonganmu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firmanmu, berbicara lah kepada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan maksud firmanmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Yesaya 43 ayat yang ke-14 sampai 21. Yesaya 43 ayat yang ke-14 sampai 21. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang maha kudus, Allah Israel, oleh karena kamu aku mau menyuruh orang ke Babel, dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan, yang maha kudus, Allahmu, Rajamu, yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan, yang telah membuat jalan melalui laut, dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firmannya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Yesaya 43 ayat 19 Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Judul renungan kita hari ini adalah, Jangan Hidup Di Masa Lalu, ditulis oleh Jennifer Benson. Sahabat suara kasih, bertani sulit dilakukan, di daerah-daerah yang kekurangan air tawar, untuk membantu mengatasi masalah ini, perusahaan Sawater Greenhouse, telah menciptakan sesuatu yang baru, rumah-rumah pendingin di Somaliland, Afrika, dan di negara-negara lain dengan iklim serupa. Rumah-rumah pendingin ini menggunakan pompa-pompa bertenaga surya, untuk menyiramkan air asin ke dinding yang terbuat dari bahan kardus begelombang. Ketika air asin mengalir menuruni panel, kandungan garamnya akan tertinggal di kardus. Sebagian besar air tawar yang tersisa, kemudian menguap di dalam rumah tersebut. Sehingga tempat itu menjadi cukup lembab, bagi tanaman buah dan sayur untuk bertumbuh. Melalui Nabi Yesaya, Allah berjanji akan melakukan sesuatu yang baru, dengan membuat sungai-sungai di Padang Belantara, untuk umat Israel. Hal yang baru ini, jauh berbeda dari perbuatan lama yang pernah dia lakukan, untuk menyelamatkan umatnya, dari kejaran tentara Mesir. Ingat peristiwa Laut Merah, Allah ingin umatnya mengingat masa lalu, tetapi tidak membiarkan hal tersebut mengaburkan keterlibatan aktifnya, dalam kehidupan mereka saat ini. Dia berkata, Ya, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di Padang Burun, sahabat suara kasih, hal baru apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita? Bagaimana cara dia memakai kita, untuk menjamah kehidupan orang lain, dan menolong menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik? Marilah kita renungkan, meski mengenang masa lalu, dapat meneguhkan iman kita pada pemeliharaan Allah. Menetap di masa lalu juga, dapat membuat kita melewatkan karya-karya baru, dari roh Allah saat ini, kita dapat meminta Allah menunjukkan, bagaimana dia bekerja pada masa kini, dalam menolong, memperbarui, dan menopang umatnya. Kiranya kesadaran ini mendorong kita, untuk mau berkarya bersamanya, dalam melayani sesama, dimanapun mereka berada. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan untuk menutup renungan pada malam hari ini. Mari kita berdoa, Bapak kami yang di sorga. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami memuji-Mu. Ya Allah yang hidup, yang terus melakukan hal-hal baru. Tolonglah kami mempercaya-Mu, untuk segala kebutuhan kami. Kami bersyukur juga Bapak. Karena Engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami juga Bapak. Untuk mengucap syukur kepadamu setiap hari, kami bersyukur juga Bapak. Karena Engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami juga Bapak, untuk mengucap syukur kepadamu setiap hari. Kami bersyukur juga Bapak, atas pertolonganmu, penyertaanmu, juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firmanmu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firmanmu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami. Agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan namamu. Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan. Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam hidup kami, ya Tuhan. Hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang sedang mereka hadapi. Dan ajarlah kami, ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin.